Peringati Hari Anak Nasional, PT PLN, Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan, UP3, Pamekasan meresmikan ruang child care di lingkungan kantor. Kapolda Kalimantan Tengah, Irjen Polisi Joko Purwanto, memimpin langsung pengungkapan kasus pencurian lintas provinsi, berupa alat elektronik pendukung kegiatan belajar mengajar di sejumlah SMP dan SMA di wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Dari kegiatan yang digelar di Lobby Mapolda Kalimantan Tengah di Kota Palangkaraya pada Kamis 4 Juni, dibeberkan kasus yang berawal dari tujuh laporan pihak sekolah di Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, Pulang Pisau, dan Kabupaten Kapuas, termasuk dua kebupaten dari Kalimantan Selatan pada Maret hingga Juni yang lalu. Koordinasi penyelidikan pun dilakukan oleh Polda Kalimantan Tengah, Polda Kalimantan Selatan, dan Polda Metro Jaya pada 26 dan 27 Juni lalu di Jakarta Barat. Hasilnya, tiga pelaku yang berasal dari Jawa Barat, Bengkulu, dan Jakarta Barat diamankan oleh petugas berwenang. Penyelidikan pun serta pembuktian para tersangka masih berjalan. Satu dari tersangka masih dalam pencarian. Saya minta juga pembuktiannya harus cermat, dimana sudah diatur bahwa alat bukti merupakan bukti yang dipergunakan dalam pembuktian. Jadi tidak asal mempersangkakan orang 1, 2, 3 atau yang keempat di PO saya beritakan untuk melakukan pembuktian dengan baik dan dengan. Ini menyampaikan apresiasi dari Bapak Gubernur Kalimantan Tengah, Pak Haji Subiata Sabran, atau sekiterja kepolisian daerah Kalimantan Tengah. Jumlah memang ini adalah wujud betul-betul bahwa polisi, karena tidak bayang ke arah jendera, memang betul-betul melindungi. Hasil kejahatan diamankan dari kasus tersebut berupa 44 unit tablet, 25 unit PC all-in-one, 23 unit laptop, 7 unit proyektor, 1 unit televisi, 1 unit speaker, 1 dus charger laptop, dan 13 unit komputer all-in-one. Polisi juga mengamankan satu mobil minibus, dan tiga pelaku yang terancam hukuman pidana penjara paling lama, 7 tahun. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Redianto Tumon, Kantor Berita Antara, mewartakan. PLN UID Jawa Timur bersama Yayasan Baitul Maal, YBM, PLN gelar hitam gratis kepada 198 anak duafa dan yatim piatu di beberapa wilayah Jawa Timur.